Intro Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Kak Sarah Hari ini kita akan belajar satuan kecepatan Ini adalah materi kelas 5 Tapi tetap dipelajari dan digunakan di kelas 6 SMP bahkan SMA Baiklah sebelum kita mulai jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya Langsung saja kita mulai 3 km per jam Kalau dijadikan meter per menit hasilnya adalah Nah kalau kita mau menjadikan kilometer per jam menjadi meter per menit Maka pertama kita harus tahu dulu satuan jarak dari kilometer sampai mm Ini sebaiknya dihafal ya Kita juga harus tahu satuan waktu 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik, 1 jam 3600 detik Ini juga sebaiknya dihafal ya Selanjutnya 3 kmnya diubah menjadi meter Selanjutnya jamnya diubah menjadi menit Baru kemudian dibagi 3 km dijadikan meter dulu Mari kita lihat pada tangga Kilometer ada di sini Meter ada di sini Kilometer ke meter berarti turun Kalau turun berarti tiganya harus dikali Dikali berapa? Kilometer ke meter turunnya adalah 1, 2, 3 3 langkah Berarti harus dikali dengan 1000 Jadi kalau turun selangkah dikali 10 Kalau turun 2 langkah dikali 100 Kalau turun 3 langkah dikali 1000 3 kalau dikali 1000 Hasilnya adalah 3000 Selanjutnya jam kita ubah menjadi menit Jam diubah menjadi menit Karena di depan jam tidak ada angka Kita anggap 1 ya 1 jam berapa menit? 1 jam adalah 60 menit Jadi 1 jam adalah 60 menit Nah satuannya sekarang sudah sama ya Meter per menit Selanjutnya Selanjutnya dibagi 3000 Dibagi 60 Jadi jangan bingung ya Per itu sama dengan dibagi Baik 300 dibagi 6 Hasilnya adalah 50 Jadi 3 km per jam Jadi 3 km per jam Sama dengan 50 meter per menit Paham ya? Baiklah Agar lebih jelas Kita kerjakan Satu soal lagi 0,02 km per detik Kalau dijadikan meter per jam Hasilnya adalah Nah kalau kita mau mengubah Kilometer per detik menjadi meter per jam Pertama kita harus tahu dulu Satuan jarak Dari kilometer sampai milimeter Ini sebaiknya dihafal ya Kemudian kita harus tahu dulu Satuan waktu Satu jam 60 menit Satu menit 60 detik Satu jam 3600 detik Nah ini juga sebaiknya dihafal ya Selanjutnya 0,02 km diubah menjadi meter Kemudian detiknya juga diubah menjadi jam Baru kemudian dibagi Baik 0,02 km Dijadikan meter Berapa hasilnya? Kita lihat pada tangga Kilometer ada di sini Meter ada di sini Kilometer ke meter berarti turun Kalau turun berarti dikali Dikali berapa? Kilometer ke meter turunnya adalah Satu, dua, tiga Tiga langkah berarti dikali dengan seribu Jadi jumlah turunnya sama dengan jumlah nolnya ya Kalau turun sekali berarti dikali sepuluh Kalau turun dua kali berarti dikali seratus Kalau turun tiga kali berarti dikali seribu Kalau turun empat kali berarti dikali sepuluh ribu Dan seterusnya 0,02 kalau dikali seribu Hasilnya adalah Dua puluh Kemudian detiknya kita ubah menjadi jam Detik kita ubah menjadi jam Karena di depan detik tidak ada angka Kita anggap sebagai satu ya Satu detik berapa jam? Di sini tidak ada satu detik dijadikan jam Adanya satu jam 3600 detik Berarti kalau dibalik satu detik berapa jam? Berarti ini juga dibalik Jadi satu detik hasilnya adalah Satu per 3600 jam Jadi dibalik ya Nah langkah selanjutnya Sekarang satuannya sudah sama ya Meter per jam Kemudian sekarang dibagi Hati-hati membaginya Dua puluh Dibagi Dibagi itu sama dengan per Jangan bingung ya Dibagi satu Per 3600 Jadi dua puluh Dibagi satu Per 3600 Berarti ini Dua puluh Dibagi Satu Per 3600 Dua puluh Dibagi satu Per 3600 Berarti Dua puluh Baginya berubah menjadi Kali Jadi bagi berubah menjadi kali Satu per 3600 Dibalik menjadi 3600 Per satu Jadi Dua puluh Kalau dikali 3600 Hasilnya adalah 72000 72000 Kalau dibagi satu Hasilnya adalah 72000 Tetap Jadi 0,02 Kilometer Per detik Ini Sama dengan 72000 Meter Per jam Paham ya Ini Perlu Banyak-banyak Latihan Oke Cukup sekian dari Kak Sarah Jangan lupa untuk Like Share Dan Subscribe Sampai jumpa Di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa 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 Sampai jumpa